Jadi bener-bener ada rasa khawatir juga sih buat aku Karena ya namanya anak kecil kita tidak tahu ya tiba-tiba kita lagi sibuk apa di luar Dia lagi sama adanya di kamar dan... Dikasih anak cewek dan cowok sekarang dan sepasang anaknya Evie Itu sungguh kebahagiaan yang luar biasa banget sih buat Evie Dan tentunya semakin lebih apa ya terasa keibuannya untuk anak-anak ini Ada yang berubah nggak setelah mungkin dari yang pertama dengan yang kedua? Untuk berubahnya sih mungkin apa ya... Sama aja sih waktu anak pertama dan kedua ini Cuman bedanya anak pertama lebih yang apa ya... Gak terlalu sulit kalau anak yang kedua ini agak sulit Lahirannya kapan kemarin dan alamannya siapa ya? Lahirannya kemarin alhamdulillah tanggal 23 hari 1 Ya satu minggu ya ya Lupa gue Hari Minggu ya guys ya Hari Minggu tanggal 23 berat badannya itu 3,1 Dan alhamdulillah lahirannya yang normal Dan jenis kelamin cowok dan tidak sepasang anak Evie Mengalami baby blues Iya Kau bisa tau sih Aku baby blues loh guys Ini baby blues yang... Ya perbedaan antara anak pertama dan kedua itu adalah Evie Yang kedua ini mengalami baby blues Badannya sempat bekak-betak Ya katanya sih itu normal ya Karena aku kemarin sempat nanya ke dokter Evie bahwa... Itu biasa untuk ibu yang habis melahirkan Dan aku tanya apakah itu bahaya untuk ibu yang habis melahirkan Dan ternyata itu tidak Itu malah justru buat menambah asih Katanya aku juga ngerti ya Katanya itu isinya air yang bergabung-gabung di badan Yang kurangnya agak tenang sedikit Dan baby bluesnya itu lebih kayak... Takut anaknya diambil orang Jadi kayak Evie tuh gak mau anaknya pas diambil ke orang siapapun gitu kan Dan sempat nangis Nangis tiba-tiba nangis Kayak yang gak tau nangis kenapa-kenapa Padahal gak ada masalah loh mbak guys ya Padahal aku bahagia loh Bahagia selalu Tapi membagi tugas dengan suami seperti apa sih? Membagi tugas sih pasti Ya namanya orang tua ya Pasti udah masing-masing udah tau Apa namanya Tau dunia Masing-masing torsi untuk Ini Evie jagain anak aku Ayah jagain anak yang satu Ini bener-bener kita saling bagi Bagi Apa sih waktu yang Yalah Yang bagi waktu Aku sama anak Yang berlaki Ayah sama anak Yang berlaki Apa memberikan AC kursusnya masih sampai 2 tahun? Harus dong Karena aku anak pertama gak kasih AC eksklusif Jadi anak kedua harus ngasih AC eksklusif Itu penting banget Karena anak yang pertama Evie tuh Agak-agak terlalu duka sama Evie Jadi anak yang kedua harus Berlaki-berlaki Terus bagaimana sih Anak yang pertama dengan yang kedua Sekarang ada rasa cemburu gitu Lu udah jelas banget sama adeknya Apa dibanting anak aku Beneran tuh bang Anak aku yang pertama ini tuh jelasnya Minta ampun Dia gak suka sama Bukan gak suka sih Namanya mungkin anak umur 3 tahun ya Menurut saya Jadi bener-bener yang merasa Aku takut nih kasih sayang orang tua aku tuh Berpindah ke lain hati gitu kan Padahal aku selalu ngasih pengertian ke anak aku Mungkin karena dia masih mulai 3 tahun Jadi belum mengerti Belum tau bahwa Aku tuh sama mereka tuh bener-bener sayang Kita tuh bener-bener yang Kita tuh sayang sama si anak pertama aku ini Dan sama pun dengan anak yang kedua Dan gue sampe kayak gini loh Setiap nanya, kamu sayang adek gak? Engga, gak mau adek Sampai tadi di mobil Ade pinggirin Aku mau duduk sama nenek Ade dipindahin Dikeluarin katanya Dikeluarin Karena ya namanya anak kecil itu tidak tahu Kita tiba-tiba Kita lagi sibuk apa di luar Dia lagi sama adeknya di kamar Dan gak aku Ya lah minta-minta cepat bayi lah Jangan sampai Pastinya emi Sama suami bener-bener harus menjagain Dari sekarang Karena melihat Anak yang aku yang pertama ini Sedikit aktif Dan jelasnya luar biasa banget Tapi Pengasih pengertiannya Kalau pengasih pengertiannya sih kayak gitu ya Aku bilang Ibu sayang me ini Jadi meme harus sayang adek Sama halnya Ibu sayang adek Sayang meme juga Jadi meme gak boleh Terus sakitin adek ya Dia cuma bilang Oke baik Tapi nanti kalau udah Moodnya udah berbeda Dia bakalan balik lagi dengan meme yang tadi Yang gak suka sama adekmu Tapi katanya sih emang Semua anak kayak gitu sih katanya Jadi aku tanya-tanya ibu-ibu yang udah pernah lahiran Punya anak kedua itu Semuanya kayak gitu Jadi yaudah Pengerjanya adalah Setiap hari aku kasih tau ke dia Bahwa kamu harus sayang adek Yang gak boleh jelas Gak boleh marah sama adek Kalo ibu gendong adek Mereka gak boleh marah ya Dia selalu bilang Oke baik ibu Oke baik ibu Tapi namanya anak kedua itu Perancar Jadi lebih cepat Banget Cari perhatiannya Kayak Cari perhatian Kayak Cari perhatian banget Mirsa Dia itu Contohnya itu Dia kayak Supers Cari perhatiannya itu Dia Contoh deh Di depan pintu Dia harusnya udah bisa masuk sendiri Tapi dia harusnya udah bilang Ayah Ambil aku Jemput aku Padahal dia udah bisa masuk sendiri kan Saking dia cari perhatiannya Dan ingin diperhatiin Anak ada adeknya ini Dia merasa kayak Wah kok adek aku yang diperhatiin Wah aku juga Gitu loh Ya namanya anak ya bu Sampai pesan-pesan Dengan mikirnya Tapi ya gak apa-apa Itu Kedikbatannya seorang ibu Yang baru Melahirkan dan tentunya Mempunyai anak Gua nih luar biasa banget Happy banget Happy sama aku Tapi pembelajaran yang mungkin Didapatkan dari anak pertama Yang diterapkan ke anak gua Kedua ini Seperti apa sih? Kalau untuk anak pertama Kebetulan Aku tuh agak sedikit Ini ya Bukan kurang ya Maksudnya Mungkin anak kemarin Dibetulah Anak pertama tuh Happy langsung kerja Jadi Kita tinggalin 1 bulan Atau hampir 2 bulan Waktu itu di Sulawesi Jadi aku sibuk kerja Pas udah 2 bulan Aku baru ambil Dan Ya itu dia Karena aku gak as eksklusif Sehingga dia gak terlalu deket Banget sama Happy Sampai Dia lebih deketnya sama Neneknya Yang timbang aku sama Suami Makanya aku Sama anak kedua ini Harus eksklusif Bener-bener yang Gimana ya Tentunya mungkin Harus Full lah Sama sih semuanya Aku kulit ke anak pertama Kedua pun juga Tapi kalau untuk AC nya Full Sama untuk anak kedua ini Tapi kondisi AC sendiri Bagaimana? Lancar? Bermeli? Aman tentang dunia Walaupun teman gue Sedikit stress Gara-gara AC nya Gak Gak Lancar sama sekali Dan mungkin Itu pengaruh juga Sampai aku Baby blue sekali Sampai ada kekhawatiran Yang luar biasa Tiba-tiba Karena Merasa aku tuh kasihan Sama anak aku Kok AC nya aku ini belum Ada gitu Ada tapi dikit banget Dan ternyata Emang seperti itu Kalau satu minggu itu Memang AC nya Belum terlalu banyak Nanti kalau udah 15 hari Aku berapa 12 hari Baru nanti bakalan banyak Tetep aja ya Namanya seorang ibu tuh Merasa Kok gak cukup ya Buat anak gue tuh Bener-bener Kena baby blue Nangis sendiri Sampai Muka itu kemarin tuh Suatu hal ini Bersambut mata gue Bersambut semua Sampai Gak kegiatan Batu mata gue Bersambut nya Ya Ya itu Makanya Tapi alamnya sekarang Udah Asingnya udah lancar Dan anak aku pun Udah merasakan yang Saya udah puas lah gitu Aku juga udah Merasa wah Gila Dan ini turun kerja lagi Harus Ya Jangan sedih Ibu baru melahirkan Seminggu udah Udah hajar Oke Oke Harus menjaga Kesehatan Karena baru lahiran Takutnya Nanti ada apa-apa Kita gak tau ya Pastinya Terima kasih Udanya Aku lainnya Mudah-mudahan Jadi Arwi Sehat selalu Dan tentunya Yang pertama bisa Sayang adeknya Oke siap Bye Bye